Selamat malam teman-teman, hari ini kita mulai program Entrepreneurship. Awalnya saya rancang dengan Pak Joss untuk mereka yang mengambil paket bisnis. Tapi saya pikir lagi, semuanya saja. Siapa tahu dengan mendengar begini, yang belum mengambil paket bisnis bisa menjalankan bisnis lebih baik, lalu nanti bisa upgrade mengambil paket bisnis. Makanya saya buka buat semua WA Group, khusus WA Group Apotek PAS, tidak untuk keluar. Walaupun nanti mereka bisa saja mendengarkan rekamannya. Saya akan langsung mulai dengan tema malam hari ini, atau pelajaran malam hari ini. Kita akan ada enam sesi, saya tiga, Pak Joss tiga. Kita berbagi pengalaman hidup, singkat, terus habis itu kita tanya jawab. Apa saja, tentu kalau ini memang internal Apotek PAS, kita tanya jawab bagaimana menjalankan bisnis ini. Tadinya memang saya rancang malah untuk bisnis secara umum, salah satunya apotek sehat. Tapi ya, keadaan berbeda dengan yang diharapkan, dan itulah namanya bisnis. Kalau semuanya seperti yang diharapkan, itu namanya nubuatan. Kita bukan manusia, kita Tuhan. Oke, saya langsung mulai belajarannya mengenai entrepreneurship. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada, yaitu entrepreneurship itu adalah kehidupan usahaan. Kalau dulu saya kuliah di IPB, saya bukan pertanian, bukan peternakan, dalam perkebunan, saya di IPB-nya itu teknik industri pertanian. Jadi industri, tapi industrinya pertanian, dan memang ada. Pelajaran kewirausahaan. Sekarang muncul dengan nama entrepreneurship. Sehingga ada teknopreneur, ada socialpreneur, dan seterusnya. Nah, saya langsung praktis saja. Atau mungkin saya cerita dulu, kok berani sih ngajar entrepreneurship? Karena memang sejarah hidup saya paling enggak mulai dari tahun 90-an. Tahun 86 saya lulus IPB, kerja sebagai karyawan. Lalu pindah ke Astra. Dua tahun di Astra, saya tiga tahun, saya udah berani keluar buka usaha. Nah, itu jiwa entrepreneur saya mulai muncul di situ. Karena akhirnya IFA itu berkembang, jatuh bangun dari pabrik, ruko, Grosir, buka Grosir di Tanah Abang, Grosir di Mangga Dua, Grosir di Pasar Grosir Bogor, jatuh bangun, buka shop-in-shop di mana ada Ramayana. Maka logonya warnanya masih mirip-mirip dengan Ramayana juga. Ada 30 toko Ramayana di mana semuanya ada toko IFA. Singkat cerita tutup juga, buka shop-in-shop di Matahari. Yang berhasil adalah buka sekolah Happy Holy Kids. Sekarang franchise kami udah 66 cabang. Lalu bangun sekolah di pedalaman, dari hasil franchise itu bisa 32 cabang, hampir 100 TK kita dirikan. Tahun 2004, saya bikin PT Happy Holy Kids untuk aneka produk anak. IFA-nya berkembang tahun 2004, ganti logo yang warnanya ungu. Ini gedung IFA, kita punya gedung 8 lantai, satu lantainya 1.560 meter. Di paling atasnya, hall-nya bisa 1.500 orang untuk gathering member-member IFA. Tapi singkat cerita, IFA-nya sekarang malah udah tutup, itulah namanya entrepreneur. Kalau yang pasti, ya pegawai. Tapi bagaimana kita dalam aneka situasi, kita bisa jatuh dan bangun, tapi kita tetap bisa hidup dan eksis. Nah, itu yang lebih penting. Nah, sebagai entrepreneur, karena sempat suksesnya cukup fenomenal, terutama IFA, maka saya sempat digandeng sama Mary Riana untuk menjadi coach bisnis, dan diantaranya masuk di Metro TV, ada berbagai narasumber, host-nya Mary Riana, kita narasumbernya. Tapi seingat saya, saya menjadi narasumber yang paling sering ditampilkan. Ketika tadi saya cerita, saya membangun perusahaan namanya PT Happy Holy Kid, itu diantaranya production house. Ada juga event organizer, Happy Holy Kid. Lalu ada pabrik, Happy Holy Kid, bikin produksi sepatu, baju anak, odol anak, pakaian anak, boneka anak, mainan anak. Tapi kita juga bikin film animasi, dan ada dua serial yang kita produksi, yaitu serial Alif Alia, film Islami, tapi di situ sebenarnya saya sutradaranya dan kreator IP-nya. Lalu ada film Happy Holy Kid. Sampai sekarang ratingnya bagus, karena nge-brandingnya kuat, sehingga karena brandingnya bagus, walaupun perusahaan IFA-nya tutup, tapi ide saya mengenai Happy Holy Kid Park, sekarang lagi diwujudkan, lagi dibangun 9 hektare dengan investasi 460 miliar untuk membangun futuristik edukasional park khusus usia dini. Jadi spesifik Indonesia, enggak ada duanya. Bahkan dunia ini belum ada yang, ya ada Disneyland, tapi kita berbeda konsep, kalau itu nanti jadi juga satu, ya nanti franchise berikutnya gampang. Tapi itulah kekuatan impian, visi, kekuatan entrepreneurship, jatuh bangun biasa, dan sekarang, karena dulu saya branding sampai miliaran, bikin film animasi itu satu episode 250 juta, saya bikin 24 episode. Jadi hampir 6-7 miliar dicemplungin, dan ketika filmnya jadi, dijual ke televisi, hanya dibayar 10 juta, itu pun sudah disamakan dengan harganya Disney. Film Disney itu satu episode 10 juta, tapi dia jual ke 300 negara. Nah kita enggak bisa jual ke 300 negara, tapi memang dunianya sudah global, ya harga kita disamakan dengan film terbaik, animasi di muka bumi ini televisi bayar 10 juta. Banyak orang yang bilang, Pak Jalut ini gila nih, bikin film 250 juta, cuma dijual 10 juta. Ya kalau bagi pedagang, ya enggak begitu ya. Pedagang itu cari untung. Nah sedangkan entrepreneur itu sebenarnya lebih daripada pedagang. Kita mungkin kalau menjalankan KK ini, ya sama-sama ya. Mungkin dua-duanya ya. Pedagang juga, entrepreneur juga. Tapi sebenarnya enggak ada ruginya. Kalau entrepreneur itu ada ruginya. Maka itulah namanya bisnis yang aman. Nanti kita bisa bincang-bincang. Tapi saya mau cerita sedikit dulu mengenai entrepreneur yang saat saya jalankan, bagi beberapa orang cukup spektakuler dalam hal keberanianya menginvestasikan miliaran, padahal saya bukan miliarder atau triliuner. Saya masuk Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan, kontra rumah 6x6 meter persegi, hidup dari bawah. Tapi berani investasi untuk membuat production host, film, animasi, dan menginvestasikan lebih dari 8 miliar untuk 24 episode. Berbicara lukisan saya, lukisan saya pasti enggak sebagus belukis yang lain. Tapi belukis lain berbentuk bisa jualan kayak saya. Jadi kalau bicara entrepreneur itu, saya selama pandemi, dua tahun pandemi saya bisa jual 160 lukisan dengan total nilai terjual secara value 2 miliar. Maka saya bertanya, kalau bicara entrepreneurship itu bakat atau dilatih? Saya kasih gambar ini, maksudnya kalau melukis itu bakat. Dari kecil, ya bapak saya lukis, saya melukis juga, tapi jual lukisan, itu entrepreneurship-nya sendiri. Entrepreneurship-nya itu bakat atau dilatih? Nanti saya jawab sendiri. Menulis buku, itu bakat atau dilatih? Ini dilatih. Saya enggak punya bakat menulis. Secara tempramen dasar, saya sangguin foto karakter saya kuning, DIST saya intim, MBTI saya ENFP. Maka kalau saya dites dengan sidik jari, secara finger fit, talent spectrum muncul, saya adalah orang yang juga belajarnya auditori. Enggak suka, enggak punya kecerdasan verbal menulis. Itu analisanya semuanya tepat, seperti fakta saya waktu SMA dan kuliah, enggak pernah nulis. Jadi kalau tipe auditori itu dengar sesuatu, ya dengerin aja. Saya angka-angka aja agak kacot, grafik-grafik detail, maka kalau bicara BV, PV, dan BV gitu, itu yang masuk 10% aja. Karena yang masuk di saya itu konsep value nilai. Jadi selama SMA dan kuliah, saya enggak pernah nulis, saya dengerin saja, lalu masuk di otak saya, itulah tipe auditori. Tapi kalau mau ujian, ya biar ingat apa yang didengerin dulu, saya pinjam teman saya melankolik yang rajin mencatat, saya fotokopi. Nah, lalu ketika saya jadi pembicara, dari tahun 86-85, selama kuliah pun saya sudah jadi pembicara, lalu sampai singkat cerita 98, saya punya impian. Betapa hebatnya kalau saya punya buku. Kebanyakan tukang bicara itu enggak nulis. Tukang nulis enggak bicara. Maka saya berpikir, betapa hebatnya ya kalau tukang bicara itu nulis. Nah, banyak pembicara punya buku, tapi itu ditulis oleh ghostwriter. Jadi penulisnya enggak muncul namanya, namanya ghostwriter. Kalau namanya dimunculkan, biayanya lebih murah, maka editor. Nah, banyak pembicara yang saya kenal itu, mereka punya ghostwriter sebenarnya. Tapi dia enggak mau memunculkan nama si penulis atau editornya itu. Tapi saya mau bersumpah, jujur ya, mengaku bahwa saya enggak punya ghostwriter, saya enggak punya editor, saya tulis sendiri buku saya yang sejumlah 66. Nah, maka dalam hal ini, ini bukan bakat. Ini menulis buku dan itu adalah dilatih. Karena otak itu plastis. Plastisitas otak. Nah, termasuk juga sebenarnya entrepreneur itu bakat atau dilatih. Mau entrepreneur, mau menulis, mau public speaking, makanya motivator-motivator seperti James Gwee, atau kalau saya punya teman Harian Pekandani, James Gwee sama saya di satu lembaga juga, namanya Aspirasi. Saya duduk sebagai dewan penasehat bersama Renat Kasali, bersama Tung Desem, bersama Adil Wongso, dalam sebuah lembaga membawai para inspirator Indonesia yang bernama Aspirasi. Nah, kita para coach, para motivator itu berani berkata, apa yang kamu mau saya bisa latih. Misalnya anak SMP, SMA, yang enggak bisa public speaking, enggak peduli tujuh turunan ke atas, enggak bisa public speaking, bayar sama saya, latihkan sama saya, saya bikin kamu bisa berbicara. Kenapa? Karena memang itu dasarnya plastisitas otak, plastisitas, dari kata plastisio, itu form, bisa dibentuk. Kalau karet bisa melar, itu namanya elastis. Tapi kalau kle, dibikin bunder, dibikin kotak, nah itu plastis, bisa dibentuk. Nah, otak kita bukan elastis, otak kita plastis. Saya bisa membuat Bapak Ibu punya sebuah fungsi di otak Bapak Ibu, dan itu akan permanen. fungsi apa? Ya, Bapak Ibu mau bisa apa? Mau bisa entrepreneur, mau bisa public speaking, mau bisa presentasi, mau bisa dagang, mau bisa bangun jaringan, apapun sebuah fungsi yang Bapak Ibu mau. Masalahnya mau apa tidak? Tapi berdasarkan plastisitas otak, bahwa manusia otaknya plastis, maka termasuk entrepreneurship, itu bisa bakat tentu. Dari kecil sudah pandai jualan, dilatih jualan, bapaknya berdagang, kakeknya berdagang, neneknya berdagang, nenek moyangnya berdagang. Tapi kalau Indonesia mengaku, nenek moyangku orang pelaut. Kalau orang Jawa, nenek moyangnya petani. Orang Batak, nenek moyangnya pengacara. Nah, orang Padang itu baru, nenek moyangnya berdagang. Tapi itu bakat. Kita bisa latih. Nah, tapi apa yang menghalangi proses pelatihan, namanya mental block? Bahwa kita berkata nggak bisa. Nah, Bapak Ibu tak kasih pertanyaan dulu ya. Ini namanya ada sapi ya. Ini pertanyaan saya begini. Ada dua ekor sapi, saling berada padapan. Gambar jelas ya. Oke, pertanyaannya. Di tengah-tengah sapi itu ada rumput. Nah, mohon jawab boleh, raise hand boleh, nulis boleh, saya unmute-nya, saya buat bisa unmute. Yang mohon jawab, silahkan. Langsung unmute aja, langsung jawab. Pertanyaan gampang banget. Tadi ada sapi berhadapan-hadapan, di tengah-tengahnya ada rumput. Pertanyaan saya. Gimana caranya? Sorry, itu gambarnya gambar tahap kedua. Ada sapi, bukan berada padapan, berpantat-pantatan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada rumput. Nah, rumputnya, gimana caranya supaya sapi itu bisa makan banyak? Sebanyak mungkin. Ada yang menjawab. Ada dua ekor sapi bertolak belakang, di tengahnya ada rumput. Gimana cara makan supaya makannya banyak? Ada yang menjawab? Kalau nggak ada secara spontan, tak jawab sendiri langsung. Oke, jawab sendiri aja. Dalam training-training motivasi, dulu ada yang menjawab. Pak, tendang satunya, Pak. Biar dia minggir, Pak. Lalu balik badan, lalu balik badan, makan, kena-kena kenyang. Yang lain berkata, ya, muter, lalu seruduk yang lain, lalu kita makan. Jawaban seperti itu cukup banyak. Tapi saya senang dengan jawaban, ya, muter aja, Pak. Makan bareng-bareng, apa susahnya? Muter aja, makan bareng-bareng, apa susahnya? Nah, itu jawabannya orang baik. Jadi orang itu akan menjawab dan berpikir sesering dengan hatinya masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Banyak orang mikirnya rumit, sehingga jawabannya pun rumit-rumit juga. Tapi jawaban itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada dalam pikiran kita. Oke. Apa sih yang membuat mental block? De facto ya, suku. Ya, seorang Jawa, nggak punya paket dagang, nggak bisa lah. Waktu saya masuk ke Astra tahun 90, juga sempat berpikir begitu. Kenapa? Karena di Astra itu, ya di perusahaan swasta nasional itu, ya manajernya, maaf ya, agak rasi sedikit, tapi ya manajernya sipit, direkturnya sipit, CEO-nya sipit, apalagi yang punya. Lalu, di antara anak buah itu ya berkata, ya kalau Jawa itu pentok manajer, Pak, nggak akan direktur. Kalau kamu itu mau berkarir, ya jangan di sini, ke BUMN sana, gitu ya, atau di pemerintahan. Nah, itu mental block yang terbentuk oleh fenomena, yang memang mungkin fenomenanya betul, bahwa orang Jawa itu pegawai negeri, petani, orang padang itu berdagang, maaf nih ya, menadu itu katanya gaya, jadi artis cocoknya, karena emang cantik dan ganteng, gitu ya. Tapi itu, itu kenyataan dan fakta yang bisa membentuk sebuah label diri yang belum tentu bisa demikian. Ketika saya berpikir lain, gitu ya, kenapa? Ya, kalau saya keliling Indonesia ini, ternyata di semua kota itu yang jual bakso orang Solo, jadi siapa bilang orang Solo itu nggak bisa dagang, gitu ya. Jadi, ah enggak, itu mah labeling aja itu, gitu ya, stigma, stigma itu terbentuk karena kenyataan, tapi kenyataan bukan kebenaran, kebenarannya adalah sebenarnya kita bisa. Waktu saya berkata bisa, ya singkat cerita, di Astra saya jadi salesman terbaik, marketing terbaik, tiga tahun terbarik, terbaik, ya keluar aja bikin sendiri, dan ternyata sukses. Apa sih yang membuat kita punya mental block? Ya, keadaan fisik. Saya sakit, mana bisa jualan. Eh, terbalik justru. Sakit itu, Anda minum suplemen, Anda sembuh, nah itu jadi modal itu. Saya dulu sakit, gitu kan. Coba saya nggak diabet, gitu ya. Bikin gimana, mau bikin olah nafas, lalu ngajari orang sembuh. Ya, Bapak punya pengalaman nggak? Ya, katanya sih, jurnalnya begitu, teorinya begitu, kata dokter begitu. Ya, kata teman saya begitu ya, nggak punya pengikut, gitu kan. Saya diabet sembuh, saya prosen shoulder sembuh, kan gitu. Saya sakit pinggang sembuh, saya lepas kacamata. Jadi, ada teorinya, ada pengalamannya. Jadi, kalau sekarang Anda sakit, ya anggap aja tuh, Tuhan lagi kasih modal sekarang ini. Yakin deh, suatu saat Anda akan-satakan Anda bercerita, gitu ya. Jadi, sakit bukan halangan, suatu sakit itu adalah modal. Kenapa? Karena kita percaya, kita akan sembuh. Tapi tentu, orang bisa punya mental yang lain, pikiran yang lain, karena terbatasnya fisik. Berbicara fisik, mungkin saya senang dengan cerita yang selalu saya jadikan cerita, kalau saya lagi ngasih motivasi itu, misalnya, kisahnya yang namanya orang gagap. Nah, ini ada orang gagap. Ini mungkin bukan orang ini, tapi saya kasih cerita aja, ada orang gagap. Ada penerbit buku, yang bikin pengumuman. Saya embara, saya embara, pengumuman dibutuhkan seller, member reseller buku. Karena kalau reseller itu kan sebenarnya perusahaan pintar juga, cerde, nggak usah kasih gaji. Nggak ada fixed cost. Kalau cari-cari orang pegawai, ya nggak ada omset, operasinya tinggi. Udah, sistemnya reseller aja ada. Kalau bukunya laku, buku-buku tertentu dikasih komisi lebih gede. Ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 20%. Maka si gagap datang. Saya memelamar, jadi saya sales buku-buku. Ya, manajernya bilang, udah, kamu nggak diterima. Udah, ini emang ngomong aja nggak jelas, kamu gitu mau jadi seller. Tapi kan nggak pakai, nggak gaji. Jadi dicocot-cocot, perusahaan juga nggak rugi. Bukan soal rugi nggak rugi. Kamu punya, kami perusahaan punya pegawai, kayak kamu ngomong nggak jelas, sebegini kan itu kan merusak reputasi perusahaan kami. Kalau ada hasil, hasilnya kan nggak merusak. Udah, pulang sana. Nggak mau pulang. Si gagap nggak mau-mau pulang. Akhirnya manajernya mengalah. Udah, ini tiga buku ya. Jual, baru balik lagi sini. Kalau belum laku, nggak boleh dari sini. Kamu minta lagi, minta lagi. Itu bukan omset, namanya perpindahan stok. Makanya juga kakak ini pinter. Bayar, baru dikasih barang. Nggak ada orang buka stokis, lalu minta stoknya dulu. Ditageh, diri tur. Itu bukan omset, itu namanya. Itu perpindahan gudang. Maka, ini manajernya bilang sama resellernya buku ini. Pokoknya kalau kamu bawa duit, baru boleh bawa buku lagi. Singkat cerita saja, biar cepat. Itu bulan itu, salesman terbaiknya itu si gagap itu. Maka dalam penganugerahan. Nanti kalau KKI di Bangkok. Ini ceritanya di Tangerang saja. Si gagap ini menjadi salesman terbaik. Dia disuruh maju ke depan. Sebentar, saya kasih. terhadap anggil buku. Ini di belakang saya ini masih banyak lagi. Ini buku karangan saya sendiri. Jadi singkatnya, pura-puranya. Jadi si gagap ini, waduh ini, mungkin nggak usah semuanya. Ini buku saya banyak sekali. 60-60 pupuk ya. Akhirnya si gagap ini maju ke depan. Ayo, gagap, kamu bersaksi gimana cara jual buku. Dia pilih yang tebal-tebal, yang susah dijual karena itu margin-nya paling gede. Itu masih gagap ini. Gagap-gagap pintar juga. Kalau dia jualan itu, lihat mana yang margin-nya gede. Maka nanti dia cari sama Pak Josh. Itu lihat itu. PR-nya yang PR. Yang gede yang mana. Itu lu jual, lu beli. Cepat dapat tiket ke Bangkok. Makasih gagap ini, mikir pintar juga tadi. Cari bukunya yang tebal. Karena kalau tebal itu, susah jualnya, tapi margin-nya, komisinya gede. Lalu kan gagap. Ayo, maju ke depan, gagap. Cerita, gimana cara jual. Si gagap maju sambil bawa buku. Saya pegang satu aja. Dia mulai bersaksi. Gampang kok cara jual buku. Saya tinggal cari 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 talon pembeli, lalu saya bilang, mau beli atau saya baca-baca. Baca-in aja. Kalau saudara pilih beli atau dibapak-bapak baca-in si gagap. Ini 300 halaman, dibapak-bapak baca-in. Baru 20 halaman, Anda sudah setruk dengerinya. Jadi, gagap itu kelemahan atau kelebihan. Si gagap berpikir kelebihan. Ini bukan kelemahan saya. Kalau orang nggak mau baca-beli, ya tak bacain aja. Udah semuanya pada beli semuanya. Jadi, ini cerita saja bahwa sebenarnya kelemahan itu bukan kelemahan. Kalau Anda ingat lagi, di Jakarta ada true story di Jakarta. Namanya Lei Hei A. Di Jakarta pernah datang pemain piano dari Taiwan yang bernama Lei Hei A. Dia itu pendek, tangannya dua-duanya bujel, jarinya cuma dua. Waktu dia di Balai Sarbini, sebelum dia konser piano, dia tunjukkan tangannya yang bujel, jarinya itu. Ke arah pengunjung sebelah kanan, maka tangannya di spotlight. Itu kelihatan jarinya dua. Itu pun pendek begitu. Lalu tangan kirinya melambat-lambatkan tangan. Di spotlight juga, kemuncul jarinya dua, pendek. Dia tunjukkan dulu jarinya. Kalau dia main piano, orang tepuk tangan. Anak saya main piano, orang nggak tepuk tangan. Karena orang melihat, anak saya jarinya lima. Panjang-panjang lagi. Jadi, jari pendek itu kelemahan atau kelebihan? Ya, Lei Hei A. berpikir itu kelebihannya. Maka dia tunjukkan dulu, sebelum dia main. Jadi, ini kan berbicara mindset. Berbicara pikiran. Berbicara mental block bahwa ada orang yang menganggap kelemahannya itu sebuah kelemahan. Sakitnya itu sebuah kelemahan. Fisiknya itu sebuah kelemahan. Ya sudah, kalau berpikir begitu, ya jadi begitu. Maka kita perlu mengubah mindset bahwa itu bukan kelemahan. Peristiwa traumatis, saya nggak bahas banyak panjang. Kita pernah bangkrut, pernah gagal, pernah ditipu. Ya, harusnya ditipu makin bijaksana. Bukan terus berhenti berkarya, berhenti jualan, berhenti bisnis. Kalau bicara gagal, ya saya gagal. Aduh, kata sudah dihitung berapa banyak gagalnya. Tapi saya pelajari biografi orang-orang sukses itu, misalnya mereka 13 kali gagal, 15 kali gagal, 20 kali gagal. Ya kalau saya sudah 6 kali gagal, ya makin dekat saja dengan keberhasilan. Jadi, bah saya miskin. Lah miskin kok dijadikan mental block justru karena miskin itu. Saya nggak mau miskin terus-terusan. Saya nggak mau anak saya miskin, terus saya miskin. Saya akan kerja keras supaya saya nggak miskin. Jadi harusnya miskin bukan menjadi sebuah penghalang. Karena dunia ini penuh dengan kisah-kisah orang miskin yang akhirnya sukses kaya luar biasa. Seperti kisahnya Lim Sui Leong yang umur 22 tahun merantau ke Indonesia, tinggal di Semarang. Jackie Chan yang umur 7 tahun dijual sebagai kerja di Opera House, dan seterusnya. Saya nggak akan ceritakan panjang, lebar. Apa lagi yang membuat orang punya mental block? Nggak mau bisnis, nggak mau menjalankan reseller, nggak mau marketing, nggak mau jadi entrepreneur, nggak mau pira usaha, tempramen dasar. Saya ini kan orang melankolik, nggak cocok jadi usaha. Cocoknya ya pembukuan. Kan saya orang tolerik, cocoknya. Kalau bicara begitu, ya selamanya begitu. Ingat bahwa manusia otaknya plastis, bisa dibentuk. Manusia bisa berubah. Yang nggak berubah cuma Tuhan sama setan. Kalau bukan Tuhan, bukan setan, ya sebenarnya semuanya bisa berubah. Tempramen dasar pun bisa berubah. Oke, maka kita perlu punya otak yang berpikir bahwa tidak ada yang mustahil, apalagi kalau kita orang percaya Tuhan, yang Tuhan kita juga nggak yang mustahil bagi Tuhan, sehingga tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, sekarang praktisnya, lalu kita tanya-jawab. Bagaimana cara membuang mental block yang udah turun-temurun, udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Pacaro, temur saya udah 60 tahun, sekarang udah 50 tahun, udah 40 tahun. Gimana ada mental block ini? Yang pertama, pendidikan. Maka banyak orang berpendidikan itu lalu berubah hidupnya. Kenapa berubah hidupnya? Karena pendidikan itu mengubah mindset-nya. Ini salah tulis ya, mindset. Mengubah mindset-nya, mengubah pengetahuannya, mengubah hikmatnya, maka pendidikan akan mengubah mental block. Tapi kalau bagi kita, Bapak, Ibu, teman-teman, yang kebanyakan sudah berumur begitu, kayaknya pendidikan, ya aduh Pak Nusa sekolah lagi. Ada cara lain untuk membuat mental block ini terbuka. Punya impian, maka impian itu caranya macam-macam. Misalnya, Pak, just racin tuh WA saya. Pak, ini Bapak dikit lagi udah bisa 21 persen loh. Waktu itu belum. Pak, kalau Bapak di bawahnya saat ada satu orang aja, 21 persen. Bapak punya kaki, nanti kalau dua kaki, kasih impian terus. Udah punya dua kaki, Pak, Bapak bisa manajer. Belum manajer, Pak. Ikut ke bangkok, Pak. Ya udah pasti lah, Pak, kalau ke bangkok itu misalnya, manajer ya jangan, Pak. Ke bangkoknya direktur, Pak. Itu dikasih impian tuh. Impiannya dinaikin lagi, dinaikin, dinaikin, dinaikin lagi, dinaikin lagi. Nah, untuk saudara sendiri gitu misalnya. Ya, kalau pajarut mah bisa lah pasti. Temannya banyak. Gimana tuh si Levina? Temannya nggak banyak. Bisa juga tuh 21 persen. Gimana caranya? Kita kumpul, diajarin caranya. Itu sebenarnya memberikan impian. Karena impian itu akan menjadi dorongan, motivasi. Makin besar impiannya, makin kuat. Juga makin mulia impiannya. Impiannya kan beda-beda. Ada impiannya keluar negeri, ada impiannya bangun masjid, ada impiannya bangun gereja, impiannya jadi orang yang berguna. Makanya kalau para sales di training, dibikin kumpul, atau para member dibikin camp, udah. Bikin kolase gitu kan. Siapa yang mau pengen mobil, bikin tempel gambar mobil. Mau keluar negeri, gambar keluar negeri, tempel. Lalu udah, akhirnya itulah menjadi impiannya, dipigurain, jadi kenang-kenangan camp. Misalnya nanti kita bikin camp apotek PHS yang pertama, camp 2-3 hari, camp bisnis. Kita bikin impian, lalu bikin gamenya. Nah, gamenya biasanya kayak berdua-duaan. Yang satu, menjadi pembulinya. Kamu jawab, mana bisa, dagang, mencapai obsesan seperti ini. Lalu kita jawabnya, pasti bisa. Nah, ini yang membuli ini boleh sejelek-jeleknya. Gakak bisa lah, udah tua, udah penisyon aja, udah mau save penyakitan begitu. Saya bisa, saya bisa. Apapun kata-katanya bilang, saya bisa, saya bisa. Sampai tidur aja mimpinya, saya bisa. Masuk alam bawah sadar, karena diucapkan berkali-kali, bahkan di bawah tekanan pun, yang buli makin keras, anda makin berteriak, saya bisa. Bisa apa? Bisa mencapai impian. Nah, itu namanya merubah mental block. Karena sesuatu yang diucapkan ribuan kali, berkali-kali, apalagi kalau ditambah oleh pihak otoritas, berkali-kali aja itu masuk alam bawah sadar. Alam bawah sadar juga punya kemampuan, kekuatan untuk mengubah mental block. Maka mental block itu dengan pendidikan, dengan impian, dengan apa lagi? Nah, ini yang lebih mujarat menurut saya. Kebutuhan yang mendesak. Selain mental block, juga kemampuan. Bisa nggak lompat pager 60-70 cm? Ya nggak bisa lah. Coba kita lepas anjing. Anda lompat. Anda lompat itu. Ada cerita, saya kan Jawa, saya kan Tiongwa. Jadi orang Tiongwa itu cepat. Orang Tiongwa itu biasanya mengomong cepat, jalan cepat, ngambil keputusan cepat, dagang cepat, bawa barang ke pasar. Apalagi yang pedagang. Wah, tercekatan. Maaf nih, orang Jawa itu kadang nggak semuanya. Tapi apalagi penari Jawa. Ya, alon-alon aja lah, pelan-pelan. Alon-alon waktu kelakon. Pelan-pelan kan nyampe juga. Dan nanti ceritanya, ada orang Jawa bersaudaraan dengan orang Tiongwa. Ipar-iparan lah, sepupuan lah. Dapat lewat pernikahan, campur. Akhirnya si Tiongwanya ini ngajak jalan cepat si Jawa ini. Yuk jalan cepat-cepat. Ya nggak bisa lah. Kan biasa pakai jari. Ya, masa nggak bisa sih? Ya nggak bisa. Belajar pelan-pelan aja lah. Ya gimana sih kita pelan-pelan? Nanti kita terlambat nih. Terlambatnya nggak apa-apa juga. Kan ditunggu juga. Misalnya terlambat juga nggak apa-apa. Emang datang terlambat. Waduh. Singkat cerita, ketika lagi ngobrol-ngobrol begitu, datang kiri. Kiri itu udah anjing kecil lagi. Tapi menggonggong. Nah, si Tiongwanya kan memang suka anjing gitu ya. Jadi malah disamperin. Ketika dia nyamperi anjingnya, dia nggak sadar gitu ya. Loh ternyata yang Jawahnya udah pada kabur. Ngicit lari. Tadi bilang nggak bisa lari. Begitu datang ke anjing, ternyata lari juga gitu ya. Kok bisa sih gitu ya. Ya itulah namanya kemampuan itu terdorong oleh keadaan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak itu efektif sekali untuk memacahkan mental block karena pilihannya adalah daripada kaki patah di gigit anjing yang nggak bisa bilang lari jadi bisa lari. Yang bilang nggak bisa lompat pager jadi bisa lompat pager. Itulah namanya kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak ini, nah ini dia. Namanya the power of kepepet. Kadang-kadang dibikin kepepet tuh ya. Udah umur, udah tua, sakit. Anaknya, ya tentu kita punya anak, mengharapkan anak tuh bantu gitu ya. Tapi kan belum tentu. Tau-tau anaknya nikah, punya kebutuhan sendiri, lagi nyicil rumah, juga sadu. Maka akhirnya kepepet. Begitu kepepet. Udah, udah. Mau nangis, mau mati sia-sia, mau mati kepahitan, mau meratapi nasib gitu ya. Ya kalau langsung mati nggak apa-apa. Masalahnya nggak mati-mati. Nah akhirnya kepepet. Begitu kepepet yang nggak bisa ngomong jadi ngomong. Ya nggak mau yang malu jualan jadi itu kalau malu mati kan gitu kan. Kalau kecualian memang lebih baik mati gitu ya. Lebih baik mati. Benar lebih baik mati. Masalahnya kalau nggak mati-mati kan. Jadi kadang kepepet tuh kepepet keadaan, saya bangkrut. Ya udah lah. Jadi reseller juga nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau dipikir-pikir, ya Pak Jarot umur 60 tahun, dulu owner Iva, komisaris karena punya saham di Iva, pendiri, founder gitu ya. Ya nggak masalah lah. Saya malah sekarang reseller macam-macam lah. Jual sepatu juga, jual suplemen juga, pakaian kesehatan juga. Ya kenapa? Ya kepepet. Ya sebenarnya kepepet banget. Kepepet juga tergantung impiannya ya. Kalau hanya pengen makan berdua, ya melukis aja juga. Satu lukisan nggak jual 20 juta, sebulan Agus 1 udah cukup. Tapi kepepet itu bisa kita kondisikan. Jadi kita bikin diri kita sendiri kepepet dengan target yang ada, dengan budget yang ada, dengan anggaran yang ada. Dari segi kepepetnya sendiri, kita bisa paksakan. Makanya ada yang namanya deadline gitu ya. Makanya begitu udah dikasih deadline gitu ya. Biasanya omsetnya naik tuh. Ini bulan ini, ini terakhir ya gitu ya. Pokoknya buy one get one gitu ya. Wah itu makin mendekat deadline-nya, terakhirnya waduh omsetnya malah-malah jit tuh gitu. Makanya kalau perusahaan yang bintang, dia bikin banyak deadline. Programnya dua bulan, mendekat akhir program itu, ada program baru lagi, ada program baru lagi, ada program baru lagi. Tapi yang namanya the last sprint, putaran terakhir, lari yang terakhir, kesempatan terakhir gitu ya. Membuat itu semacam power of kepepet. Nah kalau kepepet itu, ya bentuknya bisa macam-macam, bisa target, bisa keadaan, bisa sakit, bisa nggak ada yang nolong. Tapi sebenarnya itu adalah Tuhan izinkan supaya kita lepas dari mental block kita, lalu akhirnya benar-benar kita berkata, saya bisa. Yang tadinya, hanya seorang ibu rumah tangga, pegawai negeri, Pak Ustadz, pendeta, yang mau makan sumbangan terus kan nggak mungkin. Jadi jadi entrepreneur juga. Jadi bahkan mungkin ya namanya ilmu bisnis, ya ngambil MBA, sekolah bisnis. Tapi MBA belum tentu bisa bikin bisnis. Kalau jiwa bisnisnya, jiwa entrepreneur-nya tidak dilatih, tidak diasah. Nah kembali, kembali, para ceberuntanya jawab, tadi kan bicara plastisitas otak. Dalam teori plastisitas otak itu, penjelasan cenderananya otak kita itu seperti lapangan rumput. Lalu untuk membangun fungsi, itu butuh dilatih. Berapa lama? Minimal 6 bulan, seperti rumput itu, nggak ada jalannya. Tapi kalau dilewati terus tiap hari, maka dalam 6 bulan yang dilewati tiap hari itu, bukan jalan setapak lagi, pasti agak lebar. Jalannya terbentuk. Nah latihan, itu membuat neuron satu dengan neuron yang lain, itu membangun sinapsis. Sinapsis itu antar neuron cadangan di otak yang tidak pernah dipakai. Memang pentat zaman otak itu bisa sarping. Sarping itu latihan, sehingga pruning juga, saraf-saraf yang nggak kepakai terpotong, lalu menyisakan yang masih ada, yang menguat. Itu namanya penguatan bakat. Tapi kalau sinapsis bakat baru adalah, otak cadangan di dalam otak, neuron-neuron cadangan yang nggak dipakai, disambung satu dengan yang lain, lewat pembelajaran, lewat latihan, masih belum bisa. Pembelajaran, latihan, plus konsisten jangka panjang, masih belum bisa lagi. Pembelajaran, latihan, latihan jangka panjang, konsisten, plus senang hati. Nah ketika melakukannya dengan senang hati, dinikmati, targetnya setinggi mungkin, hasil berapa pun disyukuri, melangkah lagi, target baru lagi, seberapa yang ada disyukuri, nikmati langkah demi langkah, maka dalam waktu paling tidak 6 bulan, paling cepat 6 bulan, paling nggak setahun-dua tahun, seorang pendiam, tukang jadi tukang bicara, seorang pemalu melangkolik menjadi entrepreneur, bahkan semua tempran yang dasar bisa menjadi entrepreneur. Jadi menurut teori yang ada, menurut pengalaman yang ada, pengalaman yang menegukan teori, teori yang dibuktikan oleh pengalaman, bahwa entrepreneurship sebenarnya bukan hanya bakat, betul ada yang memang bakatnya dagang, tapi siapapun bisa menjadi seorang pedagang, tentu ada uniknya, yaitu dengan gayanya masing-masing, yang gayanya banyak ketemuan, memang orang yang suka sosial, banyak ketemuan, ngobrol, jelasin, memang suka ketemu, nggak closing pun senang ketemunya, tapi saya juga orang kadang malas ketemu, telepon aja malas, jarang tak angkat gitu ya, lewat BA, BA aja juga, kayaknya semua di sini yang saya rekrut, belum ada yang pernah saya telepon deh, padahal kita diajari, bikin dakkan nama, hubungi, telepon, kayaknya nggak ada satupun orang di sini yang saya telepon deh, tapi saya tulis, karena memang rajin nulis, sistematis tulisannya, saya harap dengan tulisan itu udah jelas, ya kalau mau jelasin, panggil Pak Jos, Pak Jos yang ngomong, tak rekam, tak kasih, bener-bener kayaknya, saya nggak tahu kayaknya bener deh, belum ada yang tak telepon deh, sampai ke closing gitu ya, ya itu namanya gaya, tapi ya bisa juga, ada juga yang malas nulis, malas dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon, bahkan kalau nggak dia bikin voice note gitu ya, saya punya teman tuh dokter Gendy tuh, nggak pernah nulis WA, pokoknya kalau sama dia, saya nulis jawabnya dia rekam, nanti saya tulis lagi, dia jawabnya rekam lagi, bahkan hanya satu menit pun dia rekam, dua menit dia rekam, pokoknya nggak tahu tangannya kemana dia gitu ya, tapi itu gaya gitu ya, closing-closing juga, jual juga, laku-laku juga, cuma gayanya emang gaya ngomong, yang lain gaya nulis, yang lain gaya ketemu, apapun gaya Anda, Anda bisa jualan, apapun gaya Anda, Anda bisa sukses, dan tidak ada yang pakem, mana yang terbaik, terbaik itu yang Anda bisa lakukan, dengan senang hati, Anda bisa jalankan, dan ternyata memang ada hasilnya, tentu, sebenarnya ada sih, metode-metode baku dalam menjual, merekrut, itu pasti ada, tapi kalau sampai nggak bisa, nggak usah frustasi, mungkin Anda bisa menemukan gaya tersendiri, ya, oke, itu dari saya, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya, kalau sebelum ada yang bertanya, nanti Pak Jos bisa menambahkan duluan, lalu kita tanya jawab ya, teman-teman boleh bertanya mengenai materi, boleh bertanya mengenai produk, kalau produk, Pak Jos yang lebih paham, juga kayak sistem di KKI, saya itu masih nggak hafal-hafal, karena tadi saya orangnya kuat ngoceh, kuat ngomong, saya lemah di angka dan data, soal PV, soal BV, pokoknya aku rekrut aja deh, pokoknya aku rekrut aja deh, angka-angka itu udah, walaupun bertepuluh-puluh tahun di MLM, sama juga, dulu yang kerja enak, angka-angka gitu kongsi saya, saya bagian, pokoknya kongsi saya mau ke kota mana, aku atur, nanti pasti ada yang kumpul, jadi kalau kita teamwork gitu ya, dan kita ini akan menjadi teamwork ya, dalam bisnis ini bedanya, kita akan menjadi teamwork, teman-teman yang nggak bisa presentasi, teman-teman nggak bisa ngomong, kumpulkan orang aja, nanti panggil saya juga, saya mau untuk nanti hadir di acaranya teman-teman, baik itu Zoom, 10 orang, 5 orang, atau on-site, kumpulkan orang, kalau nggak ya malah saya yang akan roadshow, lalu teman-teman masuk di situ, jadi panitia, ikut rekrut, jadi kita rekrut bareng-bareng, yang kenalnya dari saya, maksud saya, teman yang ngajak, lewat teman, bahkan kalau teman nggak ada itu yang datang, semuanya temannya Pak Jarot tuh, nanti sebagian aku jadiin donanya Bapak Ibu gitu ya, jadi itu bisa diatur, karena memang sistem kita tuh mengharuskan demikian. Oke, itu dari saya, silakan Pak Joss, mungkin sebelum ada pertanyaan. Iya Pak, wah luar biasa ya, beri aplos dong nih buat Pak Jarot ya, luar biasa dari insight-nya aja, dalam waktu kurang lebih 40 menit, sudah memberikan pencerahan ya, dengan cerita-ceritanya yang luar biasa, dan menginspirasi sekali. Nah Pak Jarot, ini kan tema kita dari kelas yang pertama ini adalah, apa nih, bisnis masa depan untuk usia mapan. Nah, kalau saya lihat di sini kan semua yang hadir adalah usia mapan, ya, usia-usia yang sudah masuk generasi-generasi mapan. Nah apa nih, cocok nih bisnis apa yang masa depannya menurut Bapak, yang sepengalaman Bapak untuk masa depan itu, untuk usia mapan apa nih Pak, kira-kira? Iya, saya sendiri sampai lupa tema apa yang saya janjikan. Iya, nggak apa-apa Pak, kita sayang berkolaborasi Pak. Saya tadi baca judulnya Pak. Jadi, tadi pagi udah nyiapin diri aja deh, lupa apa yang... Udah benar sekali, tiada dipertajam ke sana. Oke, nah, tadi saya bilang, saya sengaja cerita aneka bisnis yang pernah saya jalankan, gitu ya, itu sebenarnya contoh bahwa, banyak yang nggak aman itu. Saya pernah punya I.O., bangkrut, punya pabrik, tutup, punya grosir, nggak ada. Bahkan ketika menjalankan keagenan atau MLM, tapi saya sebagai founder pemiliknya, itu pun tidak aman. Kenapa? Karena ya di dunia ini banyak sekali produk, produk-produk serupa. Maka kalau yang aman itu ya sebenarnya, minyaknya sekolah. Bikin sekolah. Banyak sekolah tutup kok. Tapi kalau ngambil franchise dari saya, ya dari 66 itu ada 1-2 yang pernah tutup, tapi mayoritas tidak tutup. Kenapa? Kita mengurangi keuntungan, tapi juga mengurangi risiko. Orang beli ayam, bikin restoran ayam goreng, yang tutup banyak, tapi nggak ada kentaki yang tutup. Jadi franchise itu aman. Kedua, keagenan. Keagenan itu kan, nggak ada risikonya. Apalagi model kayak KKI ini kan, istilahnya, nggak perlunya top. Sehingga nggak ada risiko sama sekali. Yang punya risiko, ya yang punya KKI-nya. Kalau dia produksi misalnya vitamin ini, kan ada expired-nya 2 tahun. Ternyata belum habis, udah expired. Itu dibuang semuanya. Itu mereka lah yang menanggung risikonya. Kita nggak ada risiko. Semua bisnis. Bisnis yang ada yang nggak ada risiko, ada yang berbagi risiko. Kayak misalnya asuransi, lalu itu kan kita juga nggak ada risiko. Tapi emang income-nya bergantung usaha. Dalam bisnis-bisnis franchise, kayak franchise sekolah, franchise rumah sakit, franchise restoran, sekarang semuanya kan di-franchise-kan. Tapi itu kapitalnya masih tinggi. Katakanlah, kalau saya bicara yang saya sendiri menjalankan. Kalau saya kan memang otaknya gede. Dalam arti, kalau saya dulu kepikir misalnya, wah saya mau ngambil franchise-nya restoran ini. Saya kebalik, otak saya ini kegedean. Kenapa yang saya nggak bikin restorannya? Maka sekolah pun, daripada saya ngambil franchise sekolah itu ini. Kalau saya, saya menciptakan. Tapi untuk menciptakan master-nya ini kan butuh kemampuan menciptakan, menciptakan keunikan, branding-nya. Maka saya menjadi orang yang beresiko rugi. Tapi orang-orang yang mengambil franchise-nya, mereka resikonya rendah. Makanya kalau di masa yang udah usia, 60-50 tahun ke atas lah, kita udah mesti mengurangi tingkat stres dalam hidup ini. Karena begitu stres, mau makan ketat aja juga gulanya naik. Mau stres, tekanan darahnya naik. Kemarin juga saya baru ada kerjasama dengan pengetesan pembuluh darah. Kesehatan jantung dan kelenturan pembuluh darah. Itu bisa dua minggu, seminggu, bahkan seminggu sekalipun, hasilnya bisa beda ketika orang stres aja. Bahkan jangankan dua minggu. Begitu diukur, pembuluh darahnya kaku. Udah istirahat dulu dah. Ketika yang nguji bilang istirahat aja bilang, udah, pelah nafas aja. Yang ketenangan batin. Dites lagi. Langsung berubah. Jadi, kalau kita sudah umur, itu kan nitrik oksidnya berkurang. Kalau kita kerja yang banyak stres, udah, resiko kena selangan jantung, pembuluh darah mengeras. Kalau mengeras, otomatis tekanan darahnya akan tinggi. Maka, dari berbagai faktor apapun juga, kalau namanya udah usia masuk 50 tahun ke atas, kita mesti pandai-pandai memilih bisnis yang resikonya cenderung lebih rendah. Syukur yang tanpa resiko. Menurut saya, KKI Apotek PHS ini, ya, resiko paling jeleknya itu yang kita beli tadi, kita minum nggak cocok. Itu kan paling jeleknya. Tapi, namanya suplemen kan mestinya ada faktor X kalau sampai nggak cocok. Sehingga, kalau kita membeli yang paling mahal kan 2,1 juta, dibawahnya 1,3, dibawahnya 200 ribu. Kalau toh, sampai benar-benar kita pakai nggak cocok pun, misalnya masih nggak, bukan sebuah kerugian ya. Mungkin adik kita cocok, mungkin teman kita cocok. Jadi, masih dikatakan benar-benar sebenarnya nggak ada resiko. Itu bisnis yang sebenarnya perlu dipikirkan serius untuk kita-kita yang sudah masuk masa usia lanjut. Ya, begitu Pak Jos. Oke, jadi kesimpulannya untuk usia-usia mapan, masa depan itu adalah yang jangan stres, bikin stres gitu Pak ya. Justru bisnis yang bisa menghasilkan tapi minim ataupun sangat kecil stresnya. Jadi memang kenapa saya juga diterjun di sini adalah salah satunya itu Pak. Karena saya sebelumnya kan saya bekerja. Saya bekerja di industri keramik ya, di industri bahan bangunan. Dan saya lihat bos saya stres, saya ikut stres juga Pak. Jadi, wah udah saya mau pilih bisnis itu yang bisa memberikan hasil, bisa kita bisa enjoy, tapi kita juga nggak banyak stres. Nah, ini saya lihat kok malah ikut di sini malah tambah sehat, malah tambah banyak teman, tambah senang-senang. Nah, ini jadi yang sudah kita alami. Jadi makanya ya tadi yang Pak Jaros sampaikan bahwa KKI ini ataupun bisnis akutik PHS ini ataupun KKI Indonesia ini adalah salah satu alternatif yang sangat-sangat bisa untuk kita lakukan di usia-usia ini ya Pak Jos. Pak ya. Kalau masih muda-muda mungkin mereka bantuan tangan, challenge-challenge gitu ya. Waktu masih muda-muda coba ini, coba itu. ini yang sudah pasti-pasti aja. Yang sudah pasti-pasti sponsor 2 bis sudah dapat 1 juta gitu. Jadi sudah pasti-pasti gitu. Nggak usah nunggu kiri-kanan. Pokoknya 2 orang sudah pasti aja gitu ya. Jadi teman-teman kesimpulannya harus pilih bisnis yang nggak banyak stres, yang nggak ada banyak resiko. Kita resiko apa ya Pak? Gudang sudah gudang dari KIK. Staff 300 orang KIK yang bayar. Kita nggak usah pikir THR-nya, nggak usah pikirin apa kalau sakit, kalau apa izin. Nggak ada itu urusan karyawan. Kita kalau kita pikir-pikir Pak, cuma hanya 20% kita kerja Pak. 80%-nya itu KKI yang siapkan. Gitu Pak Jarot. Kita hanya marketingnya aja, kita hanya cerita berbagi, telling story aja. Kita bagi apa pengalaman kita pakai produk. Makanya kita harus 3P. Pakai, percaya, promosi. Nah terus kalau kita bicara franchise, yang tadi Bapak bilang franchise, tapi kan kalau franchise makanan, yang kebab-kebab aja itu franchise-nya udah puluhan juta. Kalau ini personal franchise, kalau kita boleh bilang Pak. Karena cuma hanya 2 juta. 2 juta ada, 1 juta 300 ada, 200 ribu juga ada. Jadi nggak ada resiko sama sekali. Kita pakai saja. Tadi Pak Jarot bilang, kalau ada sampai nggak kurang pas aja, masih bisa keluarga kita sendiri yang pakai. Jadi nothing to lose. Apalagi kalau kita bicara tambal ban aja. Bisnis tambal ban tuh modalnya aja berapa tuh? Kompresornya aja mau 5 juta. Belum tentu laku. Jualnya di pinggir jalan. Sekali tambal ban paling cuma 2 ribu, 3 ribu. Kapan balik modalnya kita pikir-pikir. Nah belum kena polusinya. Wah gawat itu. Jadi bisnis kayak gitu aja Bapak Ibu, sangat beresiko. Nah yang nggak ada resiko sebenarnya bisnis investasi di KKI kesehatan. Inilah yang paling enjoy. Terus kita bangun aset sambil kita enjoy, sambil kita bangun aset yang memberi pasif income. Nah ini yang luar biasanya. Seperti sudah di video saya sampaikan bahwa direct selling itu adalah untuk bisa memberikan 2 income. Oke Pak, jadi sudah terjawab sekali insight dari Pak Jarot bahwa bisnis masa depan adalah bisnis yang minim stress, no resiko, dan ada pilihan yang sudah di tangan Anda. Dan Anda sudah memilih. Selamat ya untuk semua yang bergabung di sini sudah di dalam bisnis yang benar, dan tinggal bagaimana kita sama-sama menuju hasil yang lebih baik, berkolaborasi dengan Pak Jarot. Dan saya di sini dengan KKI Indonesia, saya yakin semua yang ada di sini nanti bisa ke Bangkok bareng-bareng nih Pak. Ini di belakang saya nih, background saya nih celebration di Bangkok nih Pak. Jadi ini sudah menyambut Anda nih untuk semua bisa sama-sama ke Bangkok. Kita hilih bareng. Banyak jalan-jalan ya Pak ya? Banyak reward jalan-jalan nih. Iya, gampang banget Pak. Ini pelecehan Pak. Kalau saya boleh bilang pelecehan, dulu zaman saya waktu awal Pak. Waduh. Omset. Bapak bayangin aja, sekarang 10 paket bis aja yang tadi kita bahas, cuma berapa? 21 juta ke Bangkok. Dulu. Nah kalau dulu Pak Jango ngomong-ngomong waktu IVA, itu ada program reward ke luar negeri kan? Iya. Itu berapa Pak targetnya Pak? Kalau pergi ke Asia aja, kayak Bangkok ini. Wah, mesti kalau dihitung-hitung, jatuhnya bisa kayak mesti dapat 60-70 juta, itu baru bisa. Oh gitu ya. Bahkan lebih mungkin ya, kalau dihitung lempani, ambil budgetnya, kalau misalnya satu orang 6 juta aja, mungkin paling 35 persen biasanya sih. Iya kan? Kalau yang sudah-sudah ada. Teman saya kemarin, 1M baru ke Turki. Nah lu, ya kan? Waduh, kalau ada perusahaan konvensional, maksudnya bukan yang seperti direct selling ini. Nah kalau kita hitung cuma 20 juta udah ke Bangkok, luar biasa. Belum itu masih ada lagi bonus-bonus lainnya. Itu baru hanya urusan tiket ke Bangkoknya, belum dari bonus tunainya. Ya luar biasa. Jadi ini memang partner kita sudah siapkan, bukan dari, nah ini perlu saya sampaikan, bukan dari harganya di up-naik, justru kita potong biaya begitu banyak biaya. Biaya distribusi kita potong, biaya iklan kita potong. Kan begitu Pak? Iya kan? Bisnes direct selling itu itu yang bisa membuat, kenapa bisa bagi hasilnya besar Bapak Ibu. Karena kakak Indonesia nggak ada iklan, nggak pasang iklan di TV, nggak bikin spanduk, nggak bikin rosur, hampir-hampir nggak ada juga. Ya ada sih, tapi nggak banyak, nggak seperti perusahaan lain. Lalu nggak ada, ya otomatis semua biaya tadi dimasukkan sebagai reward atau rabat. Karena yang mempromosikannya Anda, Anda, Anda lah bintang iklannya. Jadi yang dibayar mahal itu bintang iklannya. Anda, Anda semua ini yang pemakai. Jadi kita pakai, kita sudah yakin, kita promosikan. Nah kita dapat bagi hasil, teman-teman semua. Jadi bukan, karena waktu dulu saya berpikir, wah kalau perusahaan direct selling itu harganya, markupnya itu tinggi banget. Ternyata nggak. Sesuai kualitasnya, justru malah harganya bisa sesuai kualitas. Kenapa? Karena memotong biaya-biaya tadi itu. Ya biaya distribusi, agen-agen-agen-agen. Ya kan? Kemudian nanti biaya iklan dan sebagainya. Justru kita ini sebagai bintang iklan. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, harga-harga produk kita itu wajar sesuai kualitas. Saya dulu berpikirnya gitu tuh, pasti harganya mahal. Ternyata nggak. Sesuai kualitasnya. Kira-kira jadi sudah dapat nih, teman-teman insightnya ya, bahwa bisnis yang sudah-sudah pilih, Apotek PHC ini adalah, apalagi dengan brandingnya Pak Jarot ini, dengan pengalaman beliau dan juga komentar sudah ada, ayo, justru harus berkolaborasi supaya semuanya bisa dapat hasil maksimal. Gitu ya Pak Jarot ya? Boleh. Sekalian ini teman-teman, boleh kalau ada yang mau bertanya apa, tinggal dibuka forumnya. Kesempatan ini sudah bisa on. Sudah boleh pada bertanya ya Pak Silah. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya, bisa tulis, atau kalau mau raise hand, sebentar saya bikin untuk, bisa kalau udah bisa unmute langsung, silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan, baik mengenai produk, mengenai sistem, tapi yang pasti sambil menunggu yang ada bertanya, kita siap untuk komitmen membantu teman-teman. Misalnya, ya salah satunya, saya akan ada jadwal keliling Indonesia untuk roadshow Temu Darat. Nah, pas Temu Darat itu, kalau teman-teman ngajak orang datang, maka yang teman-teman ajak itu akan di bawah, dan lainnya tetap siapa yang mengundang ke acara itu. Bahkan nanti kalau misalnya teman-teman mau bersibuk-sibuk menjadi panitia, menyambut tamu, merekristrasi, nanti saya lagi bicara di depan, teman-teman ikut bantu menjawab, katakanlah ada 30 peserta, nanti begitu selesai acara kan ada table talk, namanya table talk itu berarti yang berminat untuk menjadi reseller itu, kalau saya tangani sendirian, ada 10 orang ngantri, ya mereka pulang jam berapa, jadi nanti tentu saya, Pak Jos, bahkan kemarin istri Pak Jos juga membantu, nanti teman-teman yang sudah jadi reseller di sini, datang 2-3 orang, ya kita bagi 4-5 meja, jadi ada 8 orang atau yang minat, dibagi 4 meja, ya siapa yang menangani, teman-teman rekrut langsung di bawah teman-teman aja, jadi istilahnya saya ngumpuli orang, saya jelasin, Pak Jos jelasin, begitu minat, teman-teman yang datang, mau jelasin cara daftar, isi formulir, langsung direkrut di bawah teman-teman, jadi ini kan menjemput mudah, teman-teman cari orang, nah termasuk misalnya kalau yang ini, gimana acaranya di Medan nanti ya, teman-teman punya, saya punya saudara itu di Medan Kenalan, lalu nanti di WA Group Apotek kan saya, akan post ya, kegiatan yang di kota lain, kebetulan Bandung ini kalau masih mau, masih ada nih, masih ada, nah nanti disuruh datang ke situ, tapi jangan lupa ya, seperti saya pernah tulis di grup, mungkin kalau nggak kebaca, maka di saat ini saya perlu jelaskan, kalau teman-teman mau ngundang, misalnya teman-teman tinggal di Surabaya, dan ada acara temudara di Bandung, nah teman prospek yang di Bandung, suruh datang sambil ngundang itu, nanti kalau daftar pakai link ini ya, supaya nanti waktu di acara itu, dan dia menghubungin Sayang, Pak Joss, saya mau dibawahnya Pak Ateng yang di Surabaya, oh ya linknya mana, udah ada dapet linknya, jadi teman-teman kalau ngundang orang, kasih linknya, supaya nanti kita suruh buka HPnya dia, klik linknya, nah lalu kita tuntun, jadi itu juga membantu teman-teman untuk merekrut. Satu lagi, kalau bisa belum jawab pertanyaan, termasuk misalnya gini, teman-teman udah ngumpuli nih 5 orang, 10 orang, dikumpuli di rumahnya, atau kalau nggak ya nggak usah zaman sekarang ya, dikumpuli yang tertarik, ya bikin zoom internal aja, jadi di Pak Nyoto, misalnya di Sidoarjo, atau ya namanya kan di lintas wilayah ya, teman-teman Pak Nyoto yang ada di berbagai kota, pokoknya yuk kita hari, tanggal sekian, jam sekian, kita mau ngobrol kesehatan, sama Pak Jarot, sama Pak Joss, tergantung mana yang waktunya cocok, ya kalau mau, sebenarnya bikin buk tanggal dulu, dan jamnya lalu teman-teman kumpuli, nggak harus banyak ya, nggak harus 5 orang, 3 orang, 10 orang, ya penting waktunya cocok, ya kita bisa bantu, untuk supaya gampang itu ya misalnya dengan zoom, lalu semua yang hadir di situ, kalau memang misalnya Pak Nyoto Sidoarjo yang mengumpulkan, walaupun yang dikumpulkan bukannya orang Sidoarjo, karena ini kan sebenarnya platform ini lintas wilayah ya, cuma memang ada yang pakai nama Apotek Surabaya, tapi kasih tau aja ke teman-temannya, bahwa bisa membeli dari kota manapun juga. Oke, itu yang saya tambahkan sebelum kita menjawab pertanyaan, saya bacakan ya Pak Joss ya? Iya Pak. Bagaimana cara yang paling efisien untuk bisa mendapatkan reseller, karena saat ini mereka telah menjadi member dari produk lain. Waduh. Bagaimana caranya mendapat, cara paling efisien dapetin reseller, terutama kalau yang mau diajak ini sudah jadi member produk lain Pak? Pengalamannya Pak Joss dalam hal ini. Ya, kalau mereka sudah jadi member produk lain, mungkin kan apakah sama dengan produk yang ada di kita atau tidak, kan begitu belum tentu sama juga. Ya, kalau pun sama itu kita bisa jelaskan ya apa keistimewaan ataupun kelebihan produk kita. Jadi, intinya kekuatan produk ya. Kekuatan produk ke satu, ke dua juga bagi hasil. Karena kalau namanya udah reseller kan dia pasti mikirnya target dan bonus. Ya kan? Kalau namanya sales, itu di bidang sales itu ya urusannya cuma dua. Berapa target saya, berapa komisi saya. Gitu kan, apa rewardnya. Jadi, target dan reward. Jadi, perbandingkan saja. Ya kan? Silahkan kalau memang mau efisiennya adalah perbandingkan target dan rewardnya, lalu keistimewaan dari produk. Mungkin kalau produk memang masing-masing pasti ada keistimewaan. Ya kan? Kita tidak bisa menjelekan perusahaan lain punya produk, jangan sampai, jangan sekali-sekali kita menjelekan produk orang lain, tapi menonjolkan keistimewaan produk kita, dan kelebihan kita apa sih dari segi target dan reward. Contoh kayak tadi. Pergi omset cuma Rp21.500.000, pergi ke Bangkok nilainya Rp6.000.000. Belum ditambah bonus-bonus cash bonus. Hitung sendiri, 30-40 persen Bapak-Ibu. Bisnes apa yang tanpa resiko bisa untung 30-40 persen. Banyak di luar sana, teman-teman saya konvensional, untung 5-10 persen aja, resiko begitu tinggi diambil. Tetap. Jadi bahkan untuk menutupi kebutuhan ataupun pengeluaran, dia bahkan bisa sampai nggak ada keuntungan pun dijual. Kenapa? Jadi memang di luar itu sangat-sangat keras. Karena produk-produknya itu sangat nggak unik. Kalau produk-produk kita kan unik. Unik dan berkualitas. Nah itu salah satu keunggulan kita harus kita unggulkan. Kedua daripada target and reward-nya. Begitu Bu Hera mungkin yang lebih ditonjolkannya, seperti itu cara yang paling efisien, yang selama yang saya lakukan adalah kita benchmarking-nya seperti itu. Dan kita jelaskan juga mengenai keistimewaan daripada produk-produk kita yang spesifik, yang apa sih yang dia mau kembangkan. Risalah di bidang apa nih? Oh saya mau fokus di bidang kecantikan. Oke, apa nih kelebihannya? Oh saya mau fokus di Nates. Oke, nah ini Nates apa perbedaannya dengan yang mungkin dia udah member produk lain. Ataupun dia mau khusus suplemen kesehatan. Ayo kita apa nih? Nah kan kita kan punya 5 D itu. Yang dipakai, diminum, dioles, ditempel, sama detox. Jadi 5 D itu aja fokusnya bulat-balik itu, pasti itu luar biasa. Nah akhirnya sudah siapkan semua untuk platformnya itu semua Bapak-Ibu. Dan keunggulan kita salah satunya ada lagi, kita punya teknologi digital. Ya Pak Jarot. Jadi Bu Hera bisa tonjolkan juga masalah support dari platform digital. Kita punya website, kita punya personal website di sini ya. Jadi kita beda dengan cloning website, replika. Ini beda, agak berbeda dengan replika web. Ini lebih kepada personal web. E-commerce lagi. Jadi yang KKDID ini sudah masuk e-commerce, T Jarot, teman-teman semua. Karena kita ini tergabung dalam ideas. Ideas itu Indonesian Digital E-Commerce Association. Jadi seperti Tokopedia, Shopee, KKDID itu termasuk itu. Yang lagi ramai TikTok Shop aja nggak punya izin itu. Nah KKDID sudah resmi ada di dalam ideas, yaitu Indonesian Digital E-Commerce Association. Jadi kalau kita link dengan Shopee, dengan Tokopedia itu kenal semua dengan KKDID. Jadi KKDID ini adalah platform e-commerce. Karena sudah langsung konek ke perbankan, langsung konek ke pengiriman, langsung konek ke link dengan program, dan sebagainya. Ini sudah bentuknya e-commerce. Begitu, Bu. Itu salah satu pendekatan kita. Reseller-reseller itu diperkuat dengan dukungan platform 43 gudang, distribusi seluruh Indonesia. Anda bisnis bukan hanya cuma satu kota, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemarin kita dapat order dari Turki, dapat order dari Hong Kong, dapat order dari Dubai, dari Taiwan. Kita ada manajer di Inggris, Pak. Kita ada manajer juga, yang peringkat manajer di Dubai, belum pernah ketemu, Pak. Gara-gara pandemi, maka kemarin ketemunya di Turki. Jadi karena sudah pakai KKDID, kita bisa buka seluruh dunia. Itu salah satu kelebihannya, Bu. Oke, gitu kira-kira. Mungkin dari penjarah tambahan. Terima kasih, Pak. Cuma kadang agak susah ya, Pak, kalau misalnya ketemu dengan orang atau kita WA-in dengan orang bahwa kita punya produk ini, punya produk itu, lebih bagus dari produk yang mereka. Terutama produk-produk yang sedang ngetop sekarang kan, Atomi. Itu kan komplit produknya. Dan mereka ngomong, eh ini sama aja, gitu. Segala macam, segala macam. Jadi memang dibutuhkan apa ya, pertahanan dan beranian untuk tetap berjuang. Itu seperti tadi Pak Jarot ceritakan mengenai usaha. Harus bisa. Dan harus berani. Lontak. Oke, saya tambahin ya, Bu ya. Saya tambahkan ya, kalau misalnya yang kita mau rekrut ini sudah pegang produk lain. Nah, kita perlu pengen tahu juga misalnya dia itu levelnya di mana. Ya, misalnya saya sendiri dulu sebagai pemilik IVA. Dan saya punya para stokis, para agen. Saya aja membuat peraturan. Di level sekian ke atas, tidak boleh double. Begitu double, mereka saya panggil. Kamu pilih ini atau pilih dia? Ya, kenapa? Kita mau para manajer ke atas itu fokus, misalnya. Atau para direktur ke atas itu fokus. Atau stokis dengan omset sekian yang sudah menikmati mobil itu fokus. Jadi memang ada perusahaan yang melarang anggotanya untuk kerja double. Nah, jadi kalau orang sudah pada level-level tertentu, kita buang-buang waktu untuk nge-prospek. Mau sampai berbuih pun, mungkin dia akhirnya malah akan marah, bahkan mungkin Anda akan di-block nomor WA-nya. Jadi, kita harus membatasi juga kalau orang sudah pegang suatu merek lain, produk lain, bisnis lain, dan tidak tertarik sama sekali, udah lewatin aja. Indonesia ini ada 280-an juta orang. Kalau 10%, jangan 10%, yang ikut-ikut begituan, katakanlah 10% aja. Yang belum itu masih banyak banget. Jadi, kalau saya itu begitu udah gak tertarik, udah lewatin. Gak tertarik, lewatin. Udah pegang yang lain, lewatin. Karena sudah pegang yang lain ini, ada yang melarang untuk produk sejenis, level tertentu. Yang kedua, kalau yang dia pegang bukan produk sejenis, bukan suplemen, yang seperti kita. Wah, dia pegang produk misalnya sepatu, dia pegang produk tes DNA, dia pegang produk untuk jaringan apa. Nah, dia biasanya malah sangat berminat. Kenapa? Dia satu kali jalan, bisa gak jual ini, jual itu. Gak jual ini, gak jual itu. Saya sendiri misalnya memilih untuk memang multi produk. Saya ada pakaian kesehatan, saya ada KKI, saya ada tes DNA. Saya tawari orang, tes DNA-nya enggak, aduh mahal. Yaudah, kalau begitu produknya, produknya enggak, gojel sepatunya. Nah, kalau pas ketemu kayak saya, udah pegang produk lain. Tapi produknya tidak sama dengan kita, itu masih sasaran. Tapi kalau sudah pegang produk lain yang serupa, apalagi sangat menghubung-hubung keyakinan ini terbaru, ini terbaik, kalau saya loh ya, jangan buang waktu, lupakan, lewatin aja. Cari list yang lain, itu kalau saran saya. Kalau pertanyaannya soal sudah pegang produk lain. Yang pertama, efisien menjadi reseller. KKI ini produknya banyak banget, saya pun tidak menjual semua produk KKI. Jadi yang saya jual yang mana, saya pelan-pelan hanya menawarkan empat yang saya pakai aja. Tapi dengan empat yang saya pakai itu, karena saya pakai sendiri, terutama, bahkan saya baru akan menambah satu lagi, yaitu Nirwana. Sekarang ini kan saya pakainya adalah Romil, lalu vitamin C, lalu super green food, lalu salmon peptide. Nah, begitu saya mau pakai, saya sendiri kan baca brosurnya teliti. Saya baca kandungannya teliti, sebelum saya masukkan mulut saya sendiri. Artinya, produk knowledge-nya juga akhirnya sudah lebih menguasai. Nah, yang kita pakai, lalu kita cari orang yang sejenis dengan kita. Misalnya, saya diabet, saya butuh makanan yang karbonya rendah. Nah, Romil itu kan cuma 5%. Jadi, saya masih bisa pakai untuk sarapan, telur, kopi, plus Romil. Nah, saya cari orang-orang, nanti waktu berjalan, ya saya nambah lagi. Sekarang lagi, saya sudah beli Nirwana, tapi jujur, saya belum makan. Karena kemarin saya sempat dikasih teman-teman jaringan yang lain, saya ini memang diprospek oleh banyak orang. Udah, kalau Bapak nanti nggak jadi member saya, nggak apa-apa lah. Pokoknya Bapak coba produk saya. Produk yang serupa, yang harus saya coba banyak banget. Tapi, saya nggak jualan loh. Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya saya mau kasih Bapak, karena saya tolong dia. Jadi, akhirnya saya menghabiskan itu dulu, baru Nirwana-nya. Tapi, yang saya rasakan efektif itu, ketika saya menjual apa yang saya makan. Seperti yang diajarkan Pak Jos. Percaya, pakai, lalu dengan demikian itu, saya bisa. Dan dengan begitu saja, ya, satu dapat, dua dapat, tiga dapat, baru akhirnya pelan-pelan belajar produk satu lagi, pelan-pelan belajar produk satu lagi. Saya sudah ditawari Pak Jos. Oke, nanti kita bikin produk knowledge sudah dua minggu sekali. Setiap kali webinar, cukup pengenalan satu, dua produk saja. Ya, satu dua produk, kegunaannya tajam, tapi setelah itu kita jadi ngerti. Walaupun nggak pakai, tapi lebih ngerti. Nah, lebih bagus lagi kalau kita pakai. Itu menurut saya efisien banget ya. Efisien karena kita adalah pengguna untuk itu sendiri. Ya, itu tambah dari saya. Ada pertanyaan baru Pak, saya bacakan lagi. Terima kasih Pak Jara. Yuk. Pak, saya sudah pakai Nirwana Super Green Food Vitayang Salmon. Saya ibu rumah tangga. Gimana meyakinkan orang tua, orang untuk membeli? Membeli. Pakai ini. Sudah pakai, sudah pay yang pertama, sudah Bu. Kalau mau meyakinkan orang, ibunya harus yakin dulu. Karena keyakinan itu menular. Jadi, sudah pakai, langsung sekarang percaya. Setelah percaya, nanti ibu promosi. Sekarang tahapnya, ibu percayakan dulu. Pakai dulu, nanti ibu akan rasakan manfaatnya, ibu jadi percaya. Dan kalau ibu mau nambah percaya, bukan hanya dari pakai, dari bisa lihat dari video-video yang ada, testimoni-testimoni orang lain, testimoni teman, testimoni keluarga, testimoni dari video-video yang ada, true story-nya. Jadi, itu salah satu yang bisa memperkuat. Memperkuat ibu, keyakinannya, dan juga memperkuat prospek ibu yang akan membeli produk-produk itu. Jadi, memang perlu ada namanya trust. Keyakinan itu, baru setelah itu, kita promosinya akan lebih heboh lagi. Bisa lebih cepat lagi, gitu ibu. Gitu ibu, yang caranya. Simple saja, belak-balik ke 3P lagi ibu. Gitu. Mungkin Pak Jarot ada tambahan juga. Sama, ya cukup. Malam Pak, malam. Ya, silakan. Bu Tirsa. Bu Tirsa ini di mana tinggalnya ibu? Surabaya. Saya Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Nanti pas ke Surabaya ketemuan ya ibu? November. Asli saya orang Nusa Tenggara Timur, Pak. Oh, Nusa Tenggara Timur. Oke, ibu. Ya, dari Kupang, ibu. Ya, cuma saya tinggalnya ikut suami di Surabaya. Surabaya, iya, iya. Oke, jadi kalau teman-teman di NTT juga boleh tuh, ibu diajak kalau ada keluarga atau apa di sana. Kan ada juga di sana, bisa nanti disuplai dari yang terdekat ibu di NTT. Iya. Oke. Lalu saya sudah pernah ikut keke, Pak. Saya dulu pernah, sudah-sudah pernah. Iya. Oke. Sudah pernah, sudah usai bawa ke NTT, tapi nggak berhasil, gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Butuh produk dulu aja pakai. Sekarang kan ada bimbingan dari pejabat. Udah pakai. Ya, kendalanya itu kan, ya istilahnya kan seperti orang-orang kan nggak percaya, terus kayak bilang mahal, gitu kan. Karena memang nggak sadar akan kesehatan gitu kan, Pak. Iya. Nah, Pak, ini kan misalnya kita kan udah pakai nih. Memang dulu saya juga sudah pakai, gitu. Kendalanya yang memang kita belum bekerja dengan baik kan, dan kita terbatas gitu, Pak. Gimana, Pak? Apanya yang terbatas? Pak, kalau misalnya, ya kalau dulu kan saya sudah pernah pakai, pakai super green food, apa gitu kan, saya juga pakai, gitu. Cuma karena kitanya dana terbatas, kita kan nggak pakai, terus kita jual kan nggak bisa gitu kan. Nah, ini, misalnya ini kan, kita sadar ini penting, Pak, untuk kesehatan. Ya wais lah orang nggak beli, yang penting kita sehat, kita pakai gitu kan, Pak. Kita yakin, makanya kita pakai gitu kan, kita tetap pakai. Kalau saya, prinsip saya, yang penting sehat gitu kan. Betul, Pak. Untuk usia sekarang, usia sekarang kita menjaga kesehatan, jangka panjang kan, gitu. Benar, Pak. Nah, misalnya ini saya kan, itu kan sepada saya sudah punya link gitu kan, Pak. Nah, ini kan saya baru mulai pakai nih, gitu. Nah, kalau misalnya saya nyebarin ke orang link-link saya, gitu. Terus, nggak ada respon gitu, Pak. Misalnya, nggak ada respon. Ini ilmu kepepet gitu kan, Pak. Tadi pacaran-tanya ilmu kepepet ya. Terus, nggak ada respon gitu kan. Asal kita tahan malu aja kan, nyebarin link kita gitu kan, Pak. Misalnya gitu. Terus, nggak ada respon. Itu gimana ya, Pak ya? Mental kita itu. Silahkan, Pak Jarad. Ya, mungkin kalau perlu coba, apa namanya, link-nya dikasih ulasan dikit gitu ya. Misalnya, memang paling kuat itu testimoni ya. Kalau nggak ulasan, bisa ulasan. Kalau ulasan teori kan, kemarin di grup pernah diajarkan caranya dapatkan ulasan itu di landing page ya. Kalau nggak, kita diklik di produknya itu, nanti ada kayak tulisan, dikopi gitu ya. Tapi kalau perlu, mungkin kayak memang perlu ditambah kayak cerita pribadi. Cerita pribadi itu, kita bukan kayak broadcast yang umum. Saya juga kadang-kadang broadcast umum ya. Dari ini, ya di broadcast di WA Group gitu ya. Tapi bisa kayak 100 WA Group, padahal masing-masing WA Group isinya 500, berarti kan berapa puluh ribu orang itu. Yang beli cuma 2 orang gitu. Tapi kalau satu link ini, kita kasih ulasan dikit, dan kita kirim pribadi. Jadi misalnya pribadi itu, kepada teman, katakanlah namanya Mbak Ani. Mbak Ani, aku sekarang pakai ini kok badanku enak ya, seger ya. Aku dulu, kan sehari aktivitasnya tinggi banget nih. Sejak minum misalnya romil gitu, dulu saya, saya pribadi ya, saya pribadi itu kalau, dulu jam 9, jam 10 itu suka kayak kelaparan banget itu. Memang saya akan memang diet karbo. Untuk diabetes saya itu, selain olah nafas, olahraga juga, diet low karbo. Suka orang bilangnya kayak sakokarbo gitu, kayak ketagihan karbo. Jadi kelaparan gitu. Tapi sejak minum romil, kok bawaannya kenyang. Masuk akal, kenapa? Karena kenyang itu suplemen nutrisinya, mikronutrisinya cukup. Jadi dengan makan telur 1 atau 2, plus romil pagi hari, sarapannya itu aja. Nah, kalau kita bercerita kepada orang, misalnya saya diabetes, kepada orang diabetes. Ibu, misalnya ada masalah berat badan, kepada orang berat badan. Orang lain misalnya lemes. Jadi kita, waktu kita pakai ini rasanya begini, kita ingat 1-2 orang, yang kayaknya punya pengalaman yang sama, kita berbagi. Nah, itu bukan model broadcast, nggak butuh kenalan banyak orang, tapi kita customize. Kita kayak bikin, japri pribadi, satu per satu, dengan cerita yang memang cocok buat dia. Kok, sekaligus menjawab pertanyaan Bu Hera, yang di atas gitu ya, cara yang efisien. Menurut saya itu efisien banget. Walaupun kadang kita kayak, aduh, mau hubungin banyak orang, jadi capek dong. Ya, daripada kita broadcast banyak-banyak, yang kayaknya yang beli 1-2 orang juga. Jadi yang pendekatan pribadi itu, memang sebenarnya, makanya kalau dalam bisnis jaringan itu, memang sebenarnya diajarkannya begitu ya. Kita suruh bikin daftar nama, misalnya 20 orang. Siapa sih yang kita mau ajak? Si ini, si ini, si ini. Lalu bener-bener dihubungin satu per satu. Nah, hubunginya dengan tulisan pribadi, nanti bingungnya tambahkan link rekaman video, boleh aja. Tapi, pendekatan satu per satu itu kayaknya, membuat kita kayak, aduh, yang saya lakukan harus banyak banget nih. Tapi satu dapet, satu dapet, satu dapet. Itu kalau, waktu berjalan, karena memang kita sebenarnya nggak butuh banyak-banyak rekrut ya. Dalam hati ya, tentu targetnya masing-masing. Tapi itu membuat kita, jadi kayak nggak terus merasa, aduh, saya udah sebarin kemana-mana, nggak ada yang nyantol nih gitu ya. Coba jangan kemana-mana. Tapi, ke situ-situ aja. Berarti ke A, ke B, ke C gitu ya. Itu bisa dicoba, Ibu. Makasih. Ini kan Pak, misalnya kan saya ini kan, terus terang Pak, kan ibu rumpetah, jadi lingkungan saya itu, cuma, nggak banyak. Terus teman saya pun, nasib saya ini, teman saya kan, baru kenalan gitu kan, keluar pulau, kemana gitu kan. Jadi yang dekat ini, cuma beberapa orang. Nah, ini kan saya punya lingkungan baru lagi gitu kan. Dan saya belum kenal orang-orang ini, sama sekali gitu Pak. Dan saya nggak tahu, mereka itu punya, keluhan apa, mereka itu, butuhnya kesehatan mereka itu apa gitu loh. Oh, begini, ibu lingkungannya ini, dalam hati gini ya Bu, ya keke ini kan, ibu tinggal di Surabaya, tapi ibu boleh, orang yang di Palembang, yang di Jambi, teman SMA yang di Jakarta, teman Akrab dulu yang, jadi lintas wilayah aja Bu. Jadi, nanti tau mereka belinya, nggak beli ke ibu, mereka belinya ke, jadi ibu punya teman di Medan, teman dekat, dan ibu tahu dia, misalnya kayak saya ya, saya diabet, saya punya teman di Medan yang diabet juga, aku kasih kabar dia, dia daftar, nanti dia beli, ngirimnya itu dari gudang yang di Medan, walaupun daftarnya dari link saya, kayak ibu kan daftar dari saya, ibu di Surabaya, ibu daftar dari link saya, ibu beli kan yang ngirim dari Surabaya, jadi itu berlaku sama, jadi ibu, lingkungan ini, dalam arti bukan fisik ya, lingkungan pergaulan aja, ibu boleh ngerekrut, dari seluruh Indonesia ini, ibu boleh aja. jadi kita ini, sebenarnya gini, kan saya juga, kalau masuk grup gini, ini kan baru pertama kali nih Pak, terus kayak, aduh, kayak ikut ini, terus misalnya, baru pakai, baru beberapa hari kan, baru nyampe, baru beberapa minggu, gitu kan, minggu kemarin nyampe, baru pakai, terus istilahnya mau, mau melangkah gitu kan, tahan malu lah gitu loh Pak, tahan malu, mau keluar dari lingkungan kita, yang kayak begini kan, mau mencoba, melangkah gitu kan Pak, nah itu kan, kalau, nggak dapat hasil itu, gimana ya, cara menangin kita ya, maksudnya, aduh, kalau belum ada yang beli, belum ada yang beli, gitu Pak. Ya, semuanya butuh waktu, butuh usaha, tapi juga butuh evaluasi, kayak tadi misalnya, apakah selama ini, kita mainnya broadcast umum, coba diganti yang, Jabri satu persatu, gitu, jadi kenalan, dimulai dari yang hubungannya, baik teman SMA, teman kuliah, teman gereja, teman pelayanan, tapi yang saya perlu tekankan, adalah dimanapun mereka berada, jadi, ibu di Surabaya, tidak harus, menghubungin orang yang di Surabaya, toh mereka daftarnya online, belinya online, bayarnya online, jadi, tidak usah terikat, walaupun kan, memang ada nama PHS Surabaya, sambil jelasin aja nanti, iya, ini saya, saya PHS Surabaya, kamu Jambi, kamu buka Jambi, gitu, kamu di bawah saya, jadi kita, yang diajak ini, jangan dibatasi oleh wilayah, di mana kita tinggal, yang kita punya, dengan nama, misalnya katalah PHS Surabaya, katakanlah, itu ya tujuannya, kalau di broadcast orang-orang yang di Surabaya, ada semacam, psikologis, bahwa ini, oh deket nih, ongkirnya murah, tapi begitu ibu, cerita ke orang di Medan, teman yang di Medan, eh, sekarang aku punya, punya usaha, ini nih, cerita gini, 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 nanti kalau kamu mau, daftar, buka di Medan, nanti kalau kamu beli, orang-orang yang kamu ajak beli, ngirimnya dari gudang yang di Medan juga kok, jadi, maksudnya, lingkungan itu, bukan lingkungan fisik ya, jadi kalau, kita ini hidup, sudah sekian puluh tahun, kan kita punya teman, nah teman kita itu, tidak harus teman, yang berarti yang satu kota dengan kita, tapi, kedekatan, dan keefisienan merekrut, itu karena kedekatan yang kita miliki, ya, karena mungkin hubungan satu, masjid, satu gereja, satu SMA, satu pelayanan, walaupun mereka sudah nyebar kemana-mana, kita juga nyebar sendiri, kita sendiri merangkau, kita sendiri pindah lokasi, kita pindah pekerjaan, tapi teman kita kan, kita nggak pindah teman sebenarnya, kita punya teman dari dulu, ya teman juga, teman kuliah, ya teman juga, kan nggak ada mantan teman, kecuali kita bermusuhan sama mereka, jadi mantan teman, jadi, Ibu bikin daftar, coba, katakanlah, mulai dengan lima orang dulu lah, atau sepuluh orang, kalau yang kira-kira, saya mau hubungi itu siapa, tapi, saya mau ingatkan, jangan dibatasi oleh wilayah, itu aja sih. Baik Pak, terima kasih, terima kasih Pak. Yuk, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan, ada waktu mungkin kita sampai jam 9, 11 menit lagi, 10 menit lagi, mungkin 1-2 pertanyaan, masih bisa kalau ada. Tuhan buat Bu Tirsa ya, panggilnya Bu Tirsa ya Bu? Ya. Jadi, Bu Tirsa, yang Ibu lakukan, belum ada hasil menurut Ibu, itu semua hasilnya, itu sebenarnya ada hasilnya Bu, tapi itu, kondisi sementara saja, jadi hasil itu gini Bu, setiap apa yang kita lakukan, sebenarnya itu ada hasilnya, ya, nah itu satu, pertama, kalau belum ada yang respon, ini adalah hasilnya mental kita bertumbuh Bu, Nah, kalau ada yang join, atau beli, itu omset kita bertumbuh, jadi sebenarnya kita selalu bertumbuh Bu, ya, jadi, saya selalu dalam mindset saya, kalau saya lakukan sesuatu, belum sesuai harapan kita, nah, kita ini ujian mental kita, nah, mental kita akan bertumbuh, sedikit demi sedikitnya Bu, nah, kalau ada yang join, oke, ada yang beli, itu adalah omset kita bertumbuh, poin kita bertumbuh, jadi itu disyukur juga, jadi buat Ibu yang sudah lakukan ini, bagus Bu, lakukan aja terus, yang pasti yakin dengan evaluasi yang tadi Pak Jaros sudah sampaikan, dengan begitu banyak support dari KK, untuk begitu banyak daerah yang kita bisa jangkau, bukan hanya terbatas dalam lingkungan sendiri saja, pasti bisa berjalan Bu, ya, contoh istri saya aja kan dulu dari Hong Kong Bu, jadi istri saya Hong Kong, keluarga nggak ada di Indonesia, teman hanya hitungan jari tangan, nggak usah jari kaki, bu jari tangan aja, tapi berkembang bisa kenapa, karena dia dari satu orang ke satu orang itu juga tadinya juga nggak dilayanin, ngomongnya juga terbatas, istri saya kan dari Hong Kong, jadi bahasa Indonesia-nya pun, kemarin Pak Jaros sudah ketemu ya, dengan Bu Ciping itu, ini import dari Hong Kong Pak, jadi bahasa Indonesia juga masih saat ini masih gimana spellingnya, gimana ngulisnya, itu juga masih terjadi, karena memang keterbatasan bahasa, keterbatasan teman, keterbatasan pengalaman, kalau mau disebut gudangnya ini gudang alasan Bu, gudang alasan untuk tidak menjalankan, waktu juga kan ibu rumah tangga, ngurusin anak juga dari waktu dulu memulaikan, dari anak masih kecil-kecil, tapi kalau tekatnya ada, kemauannya kuat, dan keyakinan kalau ini pasti bisa, dengan komunitas yang positif, dengan dukungan Pak Jarot, dukungan dari KK, kita semua mendukung, saya yakin pasti bisa Bu, semua yang ibu lakukan, enggak ada yang sia-sia, pasti ada hasilnya, gitu Bu, untuk memperkuatkan kiasa, thank you. Ya, terima kasih Pak Jarot, Pak Jarot, masukannya. Ya, silahkan buat yang lain. Wah, di sini ada Bu, ini Pak Ludwig yang mana ya Pak Ludwig, ini baru lihat ini Pak Ludwig ya Pak, Pak Jarot yang mana ya Pak Ludwig ini Pak? Lalu Bu Hesti saya tahu, ini Pak Nyoto, Pak Dwi dari Jember, betul ya, Pak Dwi itu Jember kalau masalah ya. Pak Nyoto, Silahkan Pak Nyoto, kalau ada yang mau. Pak Nyoto, Pak Nyoto. Ayo Pak, silahkan Pak Nyoto nih. Saya SMP itu, tetangga. Halo Pak Nyoto. Dibuka Pak mic-nya Pak? di-open dulu audionya. Ini juga contoh, kayak ngajak Pak Nyoto, ini kan teman SMP, udah lawak dah, nggak tahu berapa belas tahun, nggak ketemu, tapi ya dulu, saya masuk WA Group SMA, WA Group Solo, udah keluar lagi, terus nyambung lagi, makanya teman itu, walaupun lokasinya berjauhan, ya akhirnya, ini contohkan ke rekrut gitu ya, contoh buat Putinsa tadi, ya akhirnya. Sudah Pak. ya Pak Nyoto, silahkan kalau ada yang mau. Sudah. Pak, saya ada saran sedikit Pak, untuk web sistemnya, itu tolong kalau bisa dibuat kolom baru untuk search engine, Pak. Search engine-nya itu kayaknya kurang menilai penilaian saya itu, karena tidak mudah. Kayak teman saya itu, saya sakit di HP. Apa saya tanya sih? Kemarin saya tanya, Pak, kemarin ya Pak, Nah itu tolong, kalau ada search yang di situ misalnya sakit, sakit di HP, langsung saran yang Anda butuhkan produk dari A, B, C, D, langsung bisa keluar gitu loh Pak. Jadi, lebih gampang, lebih enak. Jadi, kalau dia search, wah barang-barangnya aku nggak kenal gitu. Teman-teman kan gitu ya. Nah itu minta, minta apa, saran saya itu dikasih Pak, kalau misalnya sakit perut, sakit ginjal, sakit ginjal, langsung sarannya pakai produk A, B, C, dan seterusnya gitu Pak. Jadi gitu aja Pak, terima kasih Pak. Tolong diperbaiki kalau bisa. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Nyoto, terima kasih masukannya Pak. Memang saat ini kalau search engine di KKDIB, memang belum link ya ke panduannya. Tapi Pak Nyoto, Pak Nyoto ini tinggalnya di mana ya Pak Nyoto? Di Duarjo. Di Duarjo. Dekat kantor KK nggak Pak? Dekat. Lebih satu puluh aja. Oke, kalau Bapak dekat ya, saran saya Bapak ke kantor, beli itu buku panduan produk Pak. Jadi memang saat ini kan belum ada search engine ke sana, tapi Bapak bisa beli buku panduan, apa itu, ensiklopedi, masalah, dan solusinya. Langsung nanti dikasih panduan untuk produknya Pak. Langsung sama harganya, langsung disitu ada harganya juga. Jadi sudah konek semua penyakit A sampai Z. Jadi misalnya apa nih? Asma. Pokoknya yang depannya A, B, C, D, E, semua ada tuh. Di kantor itu sudah disiapkan satu buku panduan, buku pinter gitu, buku pegangan kita. Jadi Bapak ada masalah siapa nih, teman ada penyakit apa? Nah tinggal cari di situ, lalu cocokin gejala-gejalanya. Kalau sama gejalanya, nah ini solusinya sudah ada. Bahkan ada harganya Pak. Sudah langsung dihitungin harganya. Jadi harga konsumen semua. Jadi misalnya perlunya SGF, sama raw meal, sama apa, nanti ada keluar totalnya berapa. Wah, sudah dibuatin semua Pak? Sudah ada. Jadi Bapak beli bukunya 10.000 rupiah. Bukunya cuma 10.000 rupiah, buku panduan penyakit A sampai Z, termasuk dengan solusinya. Produk-produk KK. Lalu nanti Bapak akan dapat lampiran, harga-harganya pun sudah ada. Yang diusulkan produk ini sama dosisnya berapa, minumnya berapa, cara-caranya gimana pun sudah lengkap. Nah, Pak Nyoto ke kantor ya. Coba ke kantor. Hampir, aku mau beli buku panduan untuk masalah penyakit itu loh. Nah, sama itu nanti 10.000 rupiah dapat gratis itu yang ada harga-harganya. Bukunya bisa dipesan online nggak Pak? Sebentar. Itu harus cek di KKBisnis. Adalah nggak itu? Kayaknya mesti difilter Pak. Kalau mungkin ada pun dijual, Bapak nggak bisa beli dari produk, tapi yang corong, yang ada tombol corong, di situ ada filter, lihat penunjang, paling bawah, sarana penunjang. Coba ya saya lihat dulu ya. Saya cek sebentar. Kalau kita beli, kalau beli online, bisa nggak sebentar. Kalau di starter kit yang dikirim, itu ada nggak ya? Kalau saya kayak pernah baca, tapi nggak ada. Itu panduan, tapi itu nggak detail, tapi langsung harga-harganya Pak. Itu dikasih Pak. Panduan untuk produk-produknya. Penyakit A, penyakit B, penyakit C, pokoknya awalan-awalan, tapi dia tidak ada penjelasan detailnya, tapi ada langsung ke harganya. Kalau mau beli buku itu, sebentar saya coba ya. Business kit ada panduan. Kalau untuk pedoman encyklopedinya dikasih nggak tuh? Ada ya? Kalau ada itu Pak, coba dicek encyklopedi. Pak Jarut pernah lihat? Kayaknya pernah, tapi di bawah. Oke, oke. Itu ada tuh, kalau yang mesti kita cek nanti. Paket bisnis kalau nggak salah ya. Iya, paket bisnis, kalau itu pakai dalam business kit-nya ya. Oke, jadi kalau mau beli. Ada Pak, ada itu di starter kit-nya. Ada ya? Encyklopedi? Nah, itu mantap itu. Ada sama harga-harganya Pak Ateng ya? Lengkap Pak, PV-PV-nya. Ada Pak Nyoto kalau gitu. Pak Nyoto coba cek, Bapak kan join dengan paket bisnis. Coba buka business kit, Bapak. Ya ada, ada semua Pak. Ada ya? Ada. Sip. Nah itu udah, ada Pak Jarut, katanya teman-teman sudah cek nih. Nah, itu ibu-ibu, Bapak-Bapak silahkan buka buku itu, nanti Bapak-Ibu jadi konsultan kesehatan. Nah, dengan panduan buku itu semua. Tinggal nyocokin aja gejala-gejalanya. Kalau gejalanya mirip, ataupun sama seperti itu, ya udah langsung praktekan aja. Karena itu dibuat juga dengan berbagai, sudah, bukan asal buat, dia sudah langsung dilihat dari, dicoba, diuji-coba ke berbagai pasien. Dan hasilnya pun positif sekali. Gitu, Pak. Kayaknya setelah sedepan mungkin kita tambah bahasan, pedas starter kit, Pak. Boleh. Jadi, karena di starter kit, diulang dijelasin satu persatu, ya kayak yang Go 1%, lalu yang Buku Pandu. Karena kadang-kadang saya terima pun juga, ditumpuk aja. Ini sudah lama saya nggak buka. Cuma kayak ingat kayaknya ada juga Paduan-paduan produk ya. Iya, iya. Itu baru-baru, Pak. Karena yang dulu-baru itu bisnis kit nggak ada. Tapi kalau yang baru-baru itu karena memang udah diperbarui, dilengkapin. Sama hitungan harganya langsung. Kalau dulu belum ada harganya, jadi kita harus ngecek dulu daftar harga sendiri. Jadi misalnya disarankan Niwana Super Green Food ini, langsung nanti ada hitungannya kalau sekarang sudah. Langsung sesuaikan dengan daftar harga. Itu harga konsumen semua itu. Jadi Bapak-Ibu kalau itu solusi langsung kasih harga itu, Bapak-Ibu masih punya 10% dari harga-harga yang tercantum dalam buku panduan itu. Begitu. Jadi sudah ada, Pak Nyoto. Memang belum link di web, Pak. Belum link di web, tapi itu sendiri di pegangan manual. Begitu, Pak. Kalau mau satu orang lagi yang mau bertanya. Kalau enggak, kita akhirin. Kita enggak lama-lama. Setengah lamban mulai. Jam 9 selesai. Asal kita rutin tiap minggu sekali saja. Tiap selesai, teman-teman. Enam kali. Saya harapkan banyak pertanyaan yang detail. Minggu depan, ajarin marketing plan-nya, Pak. biar lebih jelasin ke calon. Sebenarnya, marketing plan pernah ada yang di video satu. Tapi enggak apa-apa. Nanti minggu depan, selain marketing plan, juga boleh ditanyakan yang tadi itu apa. Kayak bedah starter kit. Isinya buku apa saja sih? Ada aku 1%, ada apa. Itu kalau di WA Group, beberapa kali saya post ulang yang video satu. Itu sih marketing plan. Video dua, ada tambahan lagi selain marketing plan. Ada starter kit sebenarnya sih. Lalu yang video tiga, itu kayak jenjang karir. Tapi enggak apa-apa. Nanti buat yang baru kadang lihat video panjang, malas, tapi kalau ikut Zoom ini bisa langsung tanya. Boleh. Nanti satu persatu ada yang kita ulang lagi. Yang simpel-simpel dulu ya, gitu Pak. Ya, baik. Oke. Kita akhirin malam hari ini. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sampai jumpa minggu depan hari Selasa ya. Kita akhiri. Selamat malam. Selamat beristirahat. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih Pak Jaro. Semuanya saya. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih Pak Jaro. Terima kasih.